Intro Halo teman-teman Ini adalah fakultas kedokteran HKBP Nomensen yang berlokasi di Jalan Sutomo No. 4A, Perintis, Kota Medan Sudah berdiri sejak tahun 2009 dan terakreditasi B oleh LAM PT KES Fakultas Kedokteran HKBP Nomensen menyelenggarakan pendidikan kedokteran yang berreputasi nasional dengan metode student-centered learning Ini adalah dua gedung dari fakultas kedokteran HKBP Nomensen Nah, disini kita akan membawa semua kalian berkeliling kampus Tapi sebelumnya, pastikan dulu ya protokol kesehatan yang sudah dijalankan dengan sempurna Supaya aku jaga kamu dan kamu juga jaga aku Gedung Burni Sadar memiliki enam lantai dan ini adalah lantai satunya Disini biasanya dilaksanakan kegiatan belajar mengajar Seperti perkuliahan, pleno pakar yang langsung dari pakarnya Selain itu, ada juga ruang komputer dengan jumlah komputer lebih dari 90 unit yang berfungsi sebagai tempat ujian mahasiswa-mahasiswi FK1N Yuk kita ke lantai 2 Disini kita biasa menggunakan lift ataupun tangga Di lantai 2 ini, terdapat ruang administrasi untuk mahasiswa yang mengurus hal-hal yang berhubungan dengan administrasi Selain itu, ada ruangan dosen serta tempat dosen berkumpul dan mengadakan rapat Sekarang kita berada di perpustakaan yang juga terdapat di lantai 2 Disini banyak terdapat buku-buku dan juga kumpulan penelitian ilmiah yang telah dilakukan oleh mahasiswa ataupun alumni dari FK1N Tempat ini merupakan tempat yang nyaman untuk berdiskusi ataupun belajar mandiri di luar jawab perkuliahan Disini juga ada wifi lho bisa diakses di sekitar lingkungan kampus dan juga pastinya gratis menarik bukan? Selanjutnya, kita berada di lantai 3 Disini tempat khusus kegiatan penelitian dan juga praktikum Ada apa saja? Ada pertikum anatomi, histologi, mikrobiologi, fisiologi, farmakologi, biokimia, patologi anatomi dan juga patologi klinik Di lantai 4, terdapat 10 ruangan tutorial dan 1 ruangan ski slab besar sebagai ruangan untuk mengajar ketelampilan klinis oleh dosen ahli di bidangnya sebelum mahasiswa dipencar ke dalam kelompok kecil Nah, ruang kegiatan kemahasiswaan seperti barang eksekutif mahasiswa juga terdapat di lantai 4 Tak hanya itu, kampus mendukung kegiatan kemahasiswaan lainnya yang mengasah soft skill baik di bidang akademis maupun non-akademis mahasiswanya Seperti Nemo atau Nomensen Medical Olympiad yang meningkatkan kompetisi akademis mahasiswa paduan suara kebaktian mahasiswa kristen latihan keterampilan manajemen mahasiswa atau LKMM faktis sosial, perseni, dan juga sebagainya Fakultas Kedokteran HKPP Nomensen mendukung secara penuh kegiatan kompetisi yang mendorong mahasiswanya menghasilkan prestasi Lantai 5 adalah tempat latihan keterampilan klinis atau ski slab Ruangan ini memiliki 2 lorong lorong kiri dan juga lorong kanan dengan masing-masing lorong memiliki 10 ruangan kecil Biasanya digunakan untuk ujian OSCE pada akhir semester Terdapat banyak jumlah alat medis dan manekin yang mendukung kegiatan pembelajaran dari ujian Di lantai 6 terdapat ruangan auditorium Fakultas Kedokteran HKPP Nomensen Kini juga terdapat di lantai 4 gedung baru FKUHN Ruangan ini digunakan untuk kegiatan acara penting kampus yaitu sumpah dokter, acara kegiatan kemahasiswaan, seminar, serah terima jabatan, dan juga sebagainya Anak-anak kami calon-calon mahasiswa yang kami sayangi Salam sejahtera Apabila anak-anak kami rindu menjadi dokter yang melayani dengan kasih Maka, pilihan terbaik bagi Anda adalah Fakultas Kedokteran Universitas HKPP Nomensen Salam Probeo & Patria Selamat pagi, saya Lennon Satu CKM Dr. Yudi Andrea Sukawarat Saya merupakan aluni dari Fakultas Kedokteran Universitas HKPP Nomensen Angkatan Tahun 29 Sekarang saya menjabat sebagai Kepala Rangka Sakit Bantuan Bungu Putri Pembangunan Tiga Siwa Fakultas Kedokteran 2HN telah menjadikan saya sebagai dokter yang memiliki setiap bidang kayaan saya Oleh karena saya dibimbing dan dibimbing oleh tenaga-tenaga pengajar yang handal dalam bidang ini Saya Dr. Lestari Saya adalah salah satu alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas HKPP Nomensen Angkatan 2012 Saat ini bekerja di salah satu pedalaman rumah sakit di Kalimantan Barat, Serukam Melihat bagaimana FKUHN mampu meluluskan mahasiswanya di dalam uji kompetensi profesi dokter Dengan persentase yang sangat baik Membuat saya sangat bersyukur pernah mendapatkan kesempatan untuk menimpa ilmu di kampus ini Melalui pelaksanaan program ini Nantinya akan menghasilkan mahasiswa FKUHN menjadi lulusan dokter yang bermutu Dapat bersaing dan memiliki cinta kasih Maka dari itu, jangan ragu bergabung dengan kami Kamu bisa mulai mimpimu dari sini Salam Pro Deut Patria Bagi Tuhan dan Ibu Pertimu Bagi Tuhan dan Ibu Pertimu